Polisi menahan seorang dosen sekaligus pimpinan redaksi sebuah tabloid di Jakarta karena dinilai melakukan ujaran kebencian. Pelaku berinisial YP dianggap melanggar kesusilaan di dunia maya setelah mengunggah foto Presiden Joko Widodo dengan artis Nikita Mirzani. Dalam unggahan itu pelaku juga menuliskan kalimat yang dianggap tidak pantas dan melecehkan Presiden. Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan. Yang bersangkutan diduga telah melakukan tindak pidana menyebarkan pornografi berupa tulisan yang secara eksplisit memuat persenggamaan dan alat kelamin. Jadi tulisan yang menjadi masalah, tulisan itu, tulisan yang kita anggap tidak pantas dan tidak seharusnya dibuat oleh seseorang untuk kepentingan apapun. Menurut data kepolisian, foto tersebut diunggah lebih dari 200 kali sejak 12 Desember hingga 14 Desember. Tersangka mengunggah foto tersebut di Facebook dan Twitter dengan akun yang sama. Atas perbuatannya, ia dijerat Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ia terancam hukuman 6 bulan sampai 12 tahun dan denda Rp250 juta hingga Rp6 miliar. Tersangka juga dijerat Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar. Terkait kasus ini, polisi sudah memeriksa 4 orang, yaitu 2 orang pelapor dari kepolisian dan 2 orang saksi ahli, yaitu ahli pidana dan ahli bahasa. Sebelumnya, 8 Oktober lalu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menerbitkan surat edaran tentang penanganan ujaran kebencian. Yang masuk dalam kategori ujaran kebencian atau hate speech adalah ekspresi atau pernyataan yang bisa memicu timbulnya kekerasan fisik. Bentuknya dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Hal ini sempat menimbulkan polemik karena dinilai akan berpotensi membatasi kebebasan berpendapat masyarakat. Anggi Uniyarti, Anggi Ramadhan melaporkan untuk NET. Untuk membahas kelanjutan kasus ini, serta bagaimana etika bermedia sosial, kita sudah hadirkan di studio, Berikjian Pol Agus Rianto, selaku Karupen Mas Polri. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum. Dan juga di sebelahnya sudah ada Pak Agus juga, Pak Agus Sudibio, seorang pengamat media dan juga dosen komunikasi. Selamat pagi Pak Sudibio. Selamat pagi. Nah mungkin saya mulai dari Pak Agus dulu, Pak. Bagaimana hasil, kan kemarin ini kan memang orang ini YP atau Ongen ini telah diamankan oleh Subdirekturat Cybercrime Baris Krim Polri. Nah hasil interogasinya seperti apa? Ya memang kemarin setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi hingga malam ya Mbak ya, oleh teman-teman penyidik Baris Krim yang bersangkutan langsung dilakukan penahanan. Sejak tadi malam juga, untuk waktu 20 hari ke depan. Nah memang sudah banyak informasi yang kita dapatkan, ya tentunya mohon maaf saya tidak bisa rinci ya Mbak ya, karena ini bagian dari proses penyidikan. Nah yang penting bagi kami bahwa langkah yang dilakukan oleh penyidik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, itu prinsip. Nah inilah yang dilaksanakan oleh teman-teman kami, sehingga proses ini sampai dengan hari ini masih tetap kita lakukan. Jadi dugaan kesalahan dia itu apa? Kalau misalnya dalam sebuah kalimat itu apa? Ya yang sebagaimana yang sudah saya kemukakan kepada beberapa media pada saat saya menyampaikan informasi tersebut. Dalam akun yang bersangkutan itu di dua media sosial yang bersangkutan miliki, Facebook maupun Twitter itu, ada pernyataan yang saya juga mohon maaf saya tidak bisa ungkapkan mungkin ya, karena tidak pantas untuk dikeluarkan. Intinya dalam pasal 4 ayat 1, ya undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi itu, di poin A-nya menyangkut tentang persenggamaan, dan di poin E-nya menyangkut ada tulisan alat kelamin. Di pasal itu makanya dijelaskanlah oleh teman-teman penyidik persangkaan kepada yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 4 ayat 1, huruf A dan huruf E. Berarti kenapa UU pornografi ya? Ya undang-undang pornografi. Di samping itu juga penyidik menerapkan pasal 27, ayat 1 undang-undang ITE. Undang-undang nomor 11 tahun 2008. Nah itu tentang bagaimana mendistribusikan, mendistribusikan ya menyebarluaskan info elektronik yang memuat tentang hal-hal yang melanggar kesusilaan. Nah itu. Sanksinya seperti apa Pak kalau misalnya memang kena dua pasal ini? Ya kalau sanksi di pasal pertama yaitu yang menyangkut dengan undang-undang pornografi itu 6 bulan minimal, maksimal 12 tahun. Kemudian dendanya 250 juta sampai dengan 6 miliar. Sedangkan kalau undang-undang ITE itu maksimal ancamannya 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Oke baik. Nah Pak Sudipio bagaimana Anda menanggapi fenomena ini gitu? Maksudnya memang kemarin kan Kapolri kita juga sudah meluarkan surat edaran untuk mengatur bagaimana, apa memberikan istilahnya mengatur hate speech yang terjadi gitu. Karena memang kalau misalnya kita lihat hate speech itu di Eropa juga mereka sudah melakukan hal yang sama. Mengatur mengenai hate speech ini. Kalau misalnya Anda melihat fenomennya di Indonesia apa penggunaan Anda? Ya pertama memang sosial media itu sesuatu yang baru ya di Indonesia. Jadi masyarakat itu menyambut dan menggunakan sosial media itu dalam berbagai bentuknya itu dengan euforia gitu ya. Jadi dan euforia lah itulah yang kemudian membuat banyak pihak itu lupa bahwa ini ruang publik gitu ya. Nah kalau ini ruang publik maka harus ada etika di sana. Harus ada respect kepada orang lain di sana. Harus ada kesadaran bahwa kebebasan saya untuk berbicara itu dibatasi oleh hak orang lain untuk dipelakukan dengan layak. Itu prinsip-prinsip universal dalam ruang publik. Nah kalau kita sepakat sosial media itulah ruang publik maka etika ini, norma-norma ini harus ditegakkan oleh siapapun. Tapi sekarang berarti sudah masuk ruang publik, sosial media itu ruang publik. Nah makanya persoalannya dalam kosmologi berpikir banyak orang, sosial media itu in between sekarang itu. Apakah dia ruang publik atau ruang privat gitu ya. Nah banyak orang ketika memberikan ujaran, pesan di ruang publik gitu, dia lupa bahwa ini ruang publik gitu. Dan dia berpikir ini ruang privat saya. Karena ini kan untuk akun-akun saya gitu. Maka dia kemudian cenderung ngomong seenaknya dan tidak berpikir ulang ketika ingin melakukan sesuatu yang bersifat judgmental kepada orang lain gitu. Jadi ini ya ruang sosial media itu di Indonesia itu masih in between gitu loh. Apakah ini ruang privat atau ruang publik? Itu belum jelas sehingga kemudian banyak orang yang tidak mencoba untuk berpikir dulu sebelum bertindak di ruang publik. Jadi bertindaknya itu spontan, spontan gitu ya. Tidak berpikir lebih jauh ketika menyampaikan sesuatu gitu. Jadi itu persoalan yang terjadi pada bagaimana perilaku teman-teman sosial media, pegiat sosial media, netizen atau manapun ketika dia berinteraksi sosial di ruang sosial media itu gitu ya. Nah tapi satu hal lagi saya ingin sampaikan kepada Polri. Penting sekali untuk dekaskan bahwa polisi tidak tebang pilih dalam kasus ini. Itu penting. Jadi karena kalau kita lihat diskusi sosial media hari ini tentang kasus ini itu ada anggapan, mohon maaf Pak, bahwa ini spesial case ini. Karena menyangkut figur presiden atau semacamnya gitu. Jadi saya kira anggapan ini yang harus di anulir oleh polisi sendiri dengan cara bagaimana polisi tidak boleh tebang pilih. Dalam arti begini, sebenarnya kasus-kasus seperti ini sudah cukup sering di sosial media. Baik obyeknya itu polisi, maksudnya gini, kasus penghinaan terhadap orang atau kasus pornografi, kontennya itu mengandung pornografi itu cukup sering saya lihat itu ya. Obyeknya bisa siapa aja, tidak harus presiden tapi juga pejabat yang lain gitu, itu cukup sering. Nah, saya kira tantangan buat polisi adalah membuktikan bahwa polisi tidak tebang pilih di sini. Jadi kalau penindakannya Pak... Maksudnya tebang pilih itu karena polisi menginvestigasi ini karena menyangkut presiden, tapi bukankah memang presiden itu adalah lambang negara? Betul, saya setuju di situ. Makanya sebenarnya langkah ini menurut saya, kalau saya lihat kontennya memang cukup alasan buat polisi untuk bertindak sejauh ini Pak. Tetapi kemudian untuk menganulir anggapan-anggapan tadi ya, sosial media tadi, polisi untuk selanjutnya itu juga harus bersikap konsisten, konsekuen. Jadi siapapun yang melakukan itu, siapapun obyeknya, kalau sudah ada penghinaan, kalau sudah ada perendahan martabat orang-orang, dan kalau sudah ada konten pornografi, maka tindakan yang sama harusnya bisa dilakukan. Meskipun saya akui ini kasusnya cukup spesial karena menyangkut figur yang menjadi lambang negara di situ. Baik, mau menangkapi Pak Agus? Iya, memang gini, terima kasih Pak Sedebio atas masukan dan koreksinya. Sebetulnya harapan beliau bukan ke depannya, gitu kan. Ini sudah kami lakukan sebelum-sebelumnya. Ketika kami, Pak Kapolri, mengeluarkan surat edaran terkait dengan ujaran kebencian yang sebetulnya itu untuk internal, tapi mendapat respon banyak dari masyarakat, itu kami sudah lakukan langkah-langkah penelusuran. terhadap lebih dari 1.800 akun yang kita lakukan penyelidikan terkait dengan pernyataan ujaran kebencian itu. Tapi yang kami temukan, Pak Dibio, dari 1.800 lebih itu hanya satu yang alamatnya jelas, IP addressnya jelas. Yang lain, palsu. Nah, inilah. Kayak bot gitu ya, Pak? Ya, sehingga memang kita mengalami juga kesulitan untuk bisa mengungkap kasus ini secara cepat, secara rinci. Nah, ini juga, kita juga terima kasih kepada masyarakat, karena ini tuntutan masyarakat. Apa, menganggap polisi, kenapa sih polisi tidak bertindak melihat fenomena seperti ini, ada ujaran-ujaran ataupun ungkapan-ungkapan seperti ini yang tidak pantas dikeluarkan di ruang publik tadi. Nah, apalagi menyangkut kebetulan pada saat itu ditampilkan foto Bapak Presiden kita. Nah, ini kita sudah lakukan langkah-langkah. Ya, Alhamdulillah, berkat kerja keras teman-teman penyidik, dalam waktu beberapa hari kita bisa ungkap. Sehingga kita ke depan mengharapkan juga informasi-informasi yang jelas, yang lengkap dari masyarakat, sehingga kita betul-betul mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik, singkat saja Pak Agus, betulkah polisi masih mencari tersangka baru selain YP ini? Terkait dengan kasus ini? Atau terkait dengan ongen ini? Ya, kemungkinannya masih ada ya Mbak ya, tapi karena ini masih dalam proses ya. Seperti apa? Apa dia tidak bekerja sendiri gitu maksudnya Pak? Kemungkinannya bisa seperti itu, tapi juga ya kita lihatlah nanti ya, seperti apa perkembangan kasus ini. Ya, karena teman-teman kan masih melakukan proses ya. Kan kasusnya baru kemarin kita ungkap, baru sekarang hitungan 24 jam ini ya Mbak ya. Mudah-mudahan ya itu bisa cepat kita ungkap seluruhnya, siapapun yang terlibat, ya supaya apa yang diharapkan Pak Sudibio mewakili masyarakat Indonesia, betul-betul polisi tidak tebang pilih, betul-betul profesional lah ini. Baik, Pak Sudibio mungkin singkat saja, berarti mungkin tips tiga tips utama agar kita masyarakat itu tahu dan tidak menjadi korban, misalnya menjadi apa ya, tidak mengalami apa yang dialami oleh ongen misalnya, atau orang-orang yang mungkin sekarang bingung dan merasa takut, oh nanti kalau saya ngomong gini nanti saya bisa ditangkap polisi lagi, apa saja kira-kira tipsnya? Satu ya, literasi media terkait dengan new media ini, sosial media itu harus masuk dalam kurikulum pendidikan nasional. Oke. Itu ya, ini yang sekarang masih lemah di Indonesia ya, di Jepang, di Australia, di negara yang lain-lain itu. Jadi literasi media terkait dengan internet, sosial media itu sudah diajarkan sejak SD. Oke, literasi media ya. Ini yang sekarang belum ada di Indonesia, padahal masalahnya sudah kompleks seperti ini. Jadi negara harus hadir di situ, para distributor, produsen, berbagai bentuk, produk teknologi informasi, harus diberi kewajiban untuk mendidik masyarakat. Oke. Karena tindakan-tindakan polisional seperti ini memang diputuhkan ya. Oke. Tetapi kalau masyarakat tidak diajari, bagaimana menggunakan smartphone dengan smart misalnya, atau menggunakan internet secara sehat itu, itu akan terus terjadi seperti ini. Itu sesuatu yang menurut saya harus dilakukan. Literasi media bukan hanya tentang televisi, radio, cetak, tapi juga tentang internet dan sosial media itu. Oke baik. Itu penting. Yang kedua, menurut saya, ini polisi harus menghindari anggapan di publik bahwa kasus Nikita Mizami dan kasus ini adalah suatu mekanisme untuk mengalihkan perhatian publik dari isu politik yang lain. Itu ada Pak. Saya enggak maksud, tapi itu harus dianulir. Dengan cara adalah polisi harus fokus pada proses penegakan hukum dan sedapat mungkin menghindari publikitas yang tidak perlu. Oke baik. Karena disitu ada juga prinsip-prinsip jangan sampai kemudian melanggar asas peradukata bersalah gitu ya. Seseorang seperti Nikita Mizami itu kan harus dihargai haknya bahwa sebenarnya kan secara hukum dia belum terbukti dia apakah melakukan prostitusi atau apa gitu sampai ada proses di pengadilan gitu. Jadi menurut saya ini Pak ya, jadi publisitas yang tidak perlu itu dihindari untuk menimbulkan pesan, polisi punya preferensi untuk mengalihkan isu. Nah ini menurut saya cukup penting karena ini di ruang publik sudah muncul nih keskhawatiran seperti itu. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Adibio dan juga Pak Agus sudah berbincang di sini.